Hari ini kita lagi mau nyobain restorannya Bang Mandra yang viral dan ngehits banget Jadi Bang Mandra itu terkenal dari sinetron Sidul Anak Sekolahan Ini lokasi di Cibubur dan tempat itu enak banget Bahkan 30 menit sebelum buka udah pada ngantri biar bisa makan disini Nah kita cobain aja yuk makanannya kayak apa Kenapa bisa sampe serame ini Emang apa sih gak boleh? Jadi biar gak penasaran jangan skip videonya sampe abis Ini dia tempatnya ternyata gede banget dan ringgak banget Ini rumahnya bukannya Iya ini tuh ada banyak banget rumah di satu komplek gitu Mungkin satu hektare kali ini banyak banget rumah-rumah Dan ada tempat showroom mobilnya juga disitu Betul banget Terus kalian lihat ya ini orang-orang yang duduk di belakang ini belum makan loh Iya ini masih setengah jam sebelum buka tapi udah pada ngantri dan duduk semua penuh Karena pengen dapet tempat duduk disini biar bisa makan disini Ayo kita lihat yuk Ini baru jam setengah sebelas belum jam bukanya udah rame banget Jadi kita ngantri dulu duduk dulu supaya gak habisan bangku Iya jadi ini kita disuruh pilih-pilih menunya Ternyata disini ada masakan-masakan betawi Tapi ada yang kekinian juga sosis bakar Bahkan ada milkshake coklat guys Ini kita coba pesen ya Ini ada makanan-makanan betawanya tuh kayak pecak ikan mas Ada gabus pucung Semua harus pesen lah ya ini Pesen-pesen Jadi ini menunya ini simple ya cuma segini doang Tapi makanannya yang staple-staple lah ya Ada nasi goreng, ada ayam penyet segala macem Kita langsung pesen aja Mata dikit ya Bang manderanya lagi dateng Baik banget dia datengin semua meja-meja buat foto barang Bener-bener humble banget ya Loh betul kan aku fans dari kecil loh aku Padahal dia ngomongnya gini Sombong banget Tapi gak sombong Mata dulu boleh bang Ayo iya iya Aku dari kecil pernah ketemu loh Atau aku masih kecil dulu Katanya pernah foto barang Pernah foto barang Iya waktu kecil Wah aduh ini fans berat dari kecil Iya 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 Silahkan Katanya gede banget bang Ini rumah ya Hah? Ini rumah Sombolnya sama ya? Sombolnya sama Sombolnya sama Itu nasinya Ini dia ternyata makanan-makanannya menarik-menarik banget Ini makanan khas Betawi ya Ada gabus pucung Pucung gabus Ini pecak ikan Terus guys ini ayam goreng sama ayam penyetnya ternyata cuma bedanya satu di geprek doang Iya Yang satunya ayam goreng kita Ayam utuh yang dipesan sama Ima Novel adalah yang di geprek Iya sambalnya sama katanya Terus ini sop tangkarnya Aku pikir sop tangkar tuh mirip soto Betawi loh Tapi ini lebih mirip kayak asam padeh Warnanya agak kekuningan Iya 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 Terus kayak pake dagingnya tuh utuh kayak satu kaki gitu Tapi wangi banget ini harum banget Liat nih dagingnya gede banget juga dapet Uw dapetnya banyak banget guys Kita belum tau harganya ya guys Karena belum dikasetau Ini banyak banget kikil-kikilnya juga Dan kuahnya juga seger kayaknya Oke kita mau coba dari mana dulu nih Gret Dari yang kering-kering dulu gimana? Jengkol Jengkol Ini ada semur jengkol Sebenernya dia ada jengkol balado Tapi hari ini lagi kosong Oh ada yang balado juga? Tapi lagi kosong Ini kita cobain Kan kalau Bang Mandra kan khas Betawi ya Kalau orang Betawi jengkolnya biasanya enak Oke Oke Ini guys jengkolnya Makan bareng Jengkolnya legit banget guys Penyal banget begitu dimakan Dia gak kelembekan, gak kekerasan Terus bumbunya tuh manisnya pas Gak terlalu sampe manis-manis banget Ini ditambahin bawang gorengnya tuh jadi ada krispinya Sebenernya ada satu kekurangan sih Sambel Oh iya disini sambelnya Makanannya udah gini aja Udah gak ada sambel yang terpisah ya Nasinya cakep banget lah Kulan banget Agak perah dikit Sayang banget gak ada sambel Padahal ini kalau pakai sambel Nas Betawi gitu pasti haru ya Aku suka jengkol yang kayak gini Pasti ada pahitnya Iya 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 Aku mau lanjut nih Si pecak ikannya Tapi ini pecak ikannya aku basah ya Beda ya sama pecak ikannya Jawa Kayak kuah gitu Biasanya kan rada cuman becek-becek doang Ini harus pakai sendok kali ya Di atasnya ada kayak potongan-potongan cabai Ada bawang Ada jahe juga Kayak berempah lah Wanginya tapi rempah Rempahnya berasa ya Iya coba ya Makan bareng guys Wow Yang lebih mendominasi malah jahenya ya Pendangan jahenya Pakai bawang merah Pakai nasi cakep banget Wow ini pertama kali aku nyoba Ikan digoreng Dengan jahe sebanyak ini Tapi enak Ini rasanya lebih ke seger-seger gitu ya Aku mau lagi dong jahe-jahenya itu justru yang bikin enak banget Waduh Tapi hati-hati ini banyak durinya ya Iya Tapi lucu ini masakan betawinya Kayak lebih becek-becek smooth gitu gimana sih Kalau disini rasanya tuh lebih lembut gitu Gak terlalu asin Gak terlalu pedes Ini jengkola sih Emang Jengkola the best sih Nah ini adalah makanan khas betawi banget Yaitu gabus pucung ya Ini ikan gabus ini dapetnya kita bagiannya agak palan kayaknya ya Iya Dan kuahnya itu mirip kayak kuah semur Di sini dia agak cair ya Seperti kayak makanan dia yang lain Di sini kuahnya lebih encer daripada yang lain Coba-coba Tujurnya aku gak tau itu dapet dagingnya atau enggak Dapet-dapet Dapet ya Soalnya ini bagian kepala Ini semuanya tapi udah digoreng ya Jadi udah kering gitu Tinggal dimakan pake kuahnya Makan bareng guys Lagi-lagi kan Dia gak strong Makanan betawinya yang pernah kita coba Lebih kayak apa ya Semasa kayak kuah rawon loh Iya ya Kalau aku aku lebih suka yang tadi Yang pecak Lebih berani bumbunya ya Kalau yang ini dia lebih kayak manis Gurih Tapi gak terlalu manis juga Lebih ke gurih-gurih aja sih Tapi kalau pake nasi enak juga sih Aduh aku mau nanya Ah kan beneran dari sambal ya Cuma karena ini jualannya Bang Mandra Aku percaya ini yang asli juga gitu Mungkin ada Ada jenis yang kayak gini Jadi sejauh ini aku paling favorit masih jengkol Aku juga Sama ikan pecak sih Ikan pecaknya enak Ikan enak kan Ini sekarang kita ke ini ya Ke Soto Tangkar Sop Tangkar beda Kalau Soto mirip kayak Soto Betawi gak sih Tapi pake jarawan Nah yang ini dagingnya banyak nih Kalau tadi ikan agak dikit ya Dan ini kayaknya Bumbunya lebih mendok nih Aku siremin kuahnya di nasi aku Ntar kuahnya belakangan Dagingnya dulu Oke Dagingnya ini udah penuh dengan kikil-kikil juga Jadi ini dagingnya daging sengkel gitu ya Jadi dia gak keras Wow Enak kan? Enak Ada sedikit wangi jamunya ya Jadi kuahnya tuh kayak asin Buri Terus ada kayak wangi rempahnya Kayak wangi tengkleng gitu loh Kalau kalian pernah makan tengkleng mirip Kayak wangi tengkleng Nah ini yang enak kedua nih Setelah jengkol Kalau aku Luar biasa ya rame Katanya sejak dimasukin Youtube-nya Bunda Maya juga Jadi makin rame Cuma emang makanannya simple Dan semua orang pasti bisa makan Buat orang yang gak pernah makanan Betawi Pasti bisa makan juga Cuma kalau yang aku pernah makan Makanan Betawi tuh serunya makan ke tangan Tapi disini karena basah Iya Pakai sendok juga bisa Aku tim sendok Kecuali jengkolnya sih Makasih mas Makasih Nah ini Sampai ini Aku nambah sambal nih Coba aku mau pake Nah ini nih Sambal-sambal terasi ya Enak Klasik sambal Indonesia banget Ngomong-ngomong klasik Kita juga pesen ini Makanan paling basicnya Indonesia Yaitu ayam goreng Ayam goreng Kayaknya ayamnya pake ayam negeri sih Soalnya gede ukurannya Ini standar ayam digoreng gini Ayam goreng Sambalnya apakah sama nih sambal yang tadi Kayaknya iya ya Cheers Rasanya persis keliatan ya Ayam goreng ya begini Mungkin ini buat orang yang Pengen makan yang aman-aman aja ya Rasanya juga aman banget Nggak ada betawi-betawinya ya Ayam goreng biasa Sambalnya lumayan sih Jagoan aku masih ini nih Si jahe-jahenya Cuma emang harus makan pake nasi sih disini Karena rempah-rempah gitu Dikuahin gak ngasih enak Gret Kamu pesen apa nih Nasi goreng Soalnya nasi goreng spesial nggak sih tadi Ya spesial banget Karena dia udah pake sosis Pake telur pake pink Ini keliatan ini ada sosis-sosis merahnya Ini ada basonya juga Dan warnanya ke merah-merahan Coba ini ya Spesial nggak Ini rasanya nasi goreng rumahan banget Iya Bener Bukan kayak nasi goreng teknik Bukan Nasi gorengnya kayak dibikin sama mama kita Iya Ada pedesnya gitu Pake sosis Tapi sebenarnya Yang bikin ini rempahnya menurut aku ada beberapa hal Pertama bang mantra-nya ramah banget Setiap meja tuh disambangin, didatengin Di sejak foto Terus kedua tempatnya yang asik nih Ini kayak berasa kayak lagi di sinetron-sinetron Sidul jaman dulu ya Ada rumah-rumah betawi disana Halamannya gede banget Terus suasananya tuh communal gitu Kayak lagi di kondangan Iya, iya, iya Terus satu lagi makanannya emang aman buat semua orang Jadi kayak makanannya itu Yang kalau kalian makan sekarang Minggu depan makan lagi tuh nggak bosen gitu Lebih kayak makanan Rumahan Tuh Yang dimasak di rumah sehari-hari lah Tetap the best menurut aku adalah si jengkol Tuju Kalau kalian mau nyobain yang makanan betawi Yang mungkin bukan nasi gorengnya ya Iya Tentunya pesannya kalau aku sih Si ikannya Ikan yang ini ya Jengkol sama sop tangkar Sop tangkar, betul Tuju Oke guys, ternyata seru banget Makannya tuh kayak Kayak di Kalian lagi main ke rumah temen gitu ya Yang lagi hajatan gitu ya Iya bener, persis Kayak lagi ada kondangan Ini aku makan karena basah Nasinya kemana-mana tuh Kalian kalau mau cobain Alamatnya aku taruh di bawah Dan kita kesemu lagi di video-video Selamat makan semua Hai Kak Tia Halo Soalnya yang tadi izin, thank you ya Oh iya, udah makan? Udah Cantik banget Ya Allah Ya Allah Ya makasih Sering jaga di sini? Iya, kalau lagi kelas-kelas orang Oh, kuliah ya? Oh, kuliah Masih yang banget Nanti main lagi ya, Kak Iya, kalau kurang-kurang ya Emang, enang ya Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih